selamat menikmati teman-teman mungkin udah ada yang pulang kerja dan besok kita udah liburan jadi ya enjoy jadi kita akan coba sambil ngobrol-ngobrol santai nanti bersama dengan CEO dari AG Invest kalau teman-teman biasanya yang suka lihat Youtube ya itu sangat terkenal sekali AG Invest biasanya ahli banget di bagian bandarmologi spesialisnya nah teman-teman nanti bisa bertanya di kolom Q&A di bawah jadi nanti di kolom Q&A jangan lupa teman-teman nanti akan dipuoritaskan di kolom Q&A untuk ditanyakan dibandingkan di kolom Q&A jadi teman-teman jangan lupa untuk tanyanya langsung di Q&A nah malam ini saya mau sapa-sapa dulu nih ada Bapak Joycehan lalu selamat malam Pak, Pak Teguh ya selamat malam juga Pak Teguh Arifudin wah thank you banget nih semua teman-teman yang bisa join malam hari ini ya kita seneng banget nih bisa ketemu dengan teman-teman tuan-teman semuanya nah saya mau ingetin dulu teman-teman ada satu info penting buat teman-teman yang apalagi sudah jadi nasabah ya teman-teman nanti bisa daftar abis ini di IG kita di bio teman-teman bisa lihat di bio kita itu ada early bird untuk dapat akses ke aplikasi spot terbaru nanti akan dipilih 50 orang yang akan dapat mengakses ke aplikasi spot terbaru kita dan di aplikasi spot nanti yang terbaru teman-teman akan bisa mendapatkan hadiah ada 3 hadiah yang sangat menarik sekali ada iPhone 13 Pro terus ada Macbook dan juga ada Samsung S8 Tab jadi teman-teman jangan sampai gak ikutan nih kesempatan yang sangat luar biasa ini teman-teman bisa langsung ngerasain fitur terbaru dari aplikasi new spot yang sangat jauh berbeda dibanding sebelumnya banyak sekali fitur-fiturnya akan sangat membantu teman-teman terutama dalam hal trading nanti sinyal-sinyalnya semua itu sangat luar biasa ini aplikasi yang sangat kita bisa nanti untuk membantu kita dalam trading sehari-hari jadi teman-teman cobain langsung ya dengan buka aja di bio daripada suko sekuritas langsung akses di new early bird untuk bisa mengakses ke dalam pendaftaran dulu nanti akan dipilih 50 orang pemenang dan nanti aplikasi baru ini tentu akan di launching secara resmi untuk semua nasabah tapi untuk 50 orang pertama ini akan ada hadiah menarik makanya teman-teman jangan sampai gak ikutan ya nah malam hari ini kita juga akan bersama sekali lagi dengan seorang ahli market di bidang bandarmologi yaitu Albert Gunawan nanti teman-teman bisa bertanya-tanya kepada kok Albert apa aja yang teman-teman portfolio teman-teman yang ingin teman-teman tanyakan sesuai dengan tema judul kita harga komoditas, harga energi masih mendidih saham mana yang masih menarik oke saya sambil invite ya kok Albert ya bentar oke sudah di invite ya tinggal kita tunggu nah halo selamat malam bro Henry thank you nih bro sudah join bersama kita thank you halo semua silahkan gimana teman-teman dulu boleh ya selamat malam semua ini hari Jumat malam thank you sudah datang semua untuk dengerin sesi hari ini ya semoga sesi hari ini juga bisa bermanfaat buat para teman-teman yang dengerin pada malam hari ini wah mantep saya juga ada teman-teman di dalam grupnya kok Albert ya itu rekomendasinya dari 2 bulan lalu sih kencong banget nih pada nih dan juga teman-teman yang udah masuk di grup telegram kita jadi teman-teman yang udah buka akun di Sukor kan dapat akses ke dalam grup telegram Sukor Sekuritas coba lihat itu IMPP kita IPPE dan SMMT kemarin sama Harum hari ini kita kenyang banget nih cuan makanya teman-teman jangan sampai gak buka akun di e-form.sukorskutitas.com nanti kalau teman-teman ingin konsultasi dengan kok Albert langsung bisa langsung nanti ke hubungin nanti kok Albert bisa kasih tau ya admin untuk telegramnya kok Albert ini apa jadi kok Albert ini biasanya akan nganalisa bukan cuma fundamental makro ekonominya tapi juga dari sisi bandarmologinya nah sekarang kita akan masuk ke topik kita nico Albert bro Albert kita lihat ya sekarang harga minyak ternyata bener-bener hari ini pun masih naik lagi ini udah gak masuk akal minyak bahkan dulu dibilang 100 dolar itu udah dianggap cukup mengkhawatirkan sekarang 110 bahkan sampai 112 nih bahkan brand di 112 tadi kita juga baca berita bahwa kemarin Rusia udah mulai nyerang PLTM pembangkit istri tenaga nuklir yang terbesar di Eropa sehingga sekarang udah mulai dikuasain Rusia juga nah kok Albert liatnya dari sentimen ini dulu apakah ini akan membuat bener-bener harga minyak akan rally dalam waktu yang cukup panjang nih kok Albert ya jadi begini mungkin saya sudah beberapa kali juga sering sharing ya di youtube kalau memang selama Rusia itu mereka belum ada tanda-tanda berdamai dengan Ukraine ya itu harga oil tidak ada reason untuk koreksi karena ya pastinya kan terhadap supply itu ada gangguan dan mereka itu juga lihat berapa banyak pasukan yang dikirim dari Russian ke Ukraine dan mereka sama-sama ikutan ya saling berlawanan ya nah jadi kalau saya lihat untuk sementara ini potensi itu oil ya itu akan tetap stay di atas 100 untuk beberapa saat ini tapi kalau memang situasi semakin parah ya artinya Rusia semakin agresif dan seterusnya ini oil masih bisa berlanjut rally nih bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan tembus 120 nah justru teman-teman disini perlu jangan sampai terlewat ya situasi begini karena situasi perang ini kan setiap saat bisa berubah kita harus terus update dengan situasi di Ukraine disitu dengan pasukan Rusia ya jadi menurut saya oil akan tetap di atas 100 untuk sementara waktu ini dan bahkan kalau situasi semakin parah ini bisa tembus 120 gitu ya apalagi dengan agresi yang makin kuat nih bergoyak kalau kita lihat tadi pemakresi tenaga yang berada dikuasain ini pasti memancing juga sanksi-sanksi mungkin akan lebih sulit nih untuk bisa dicabut bahkan kemungkinan mungkin dari beberapa negara bisa responnya agak agak keras nanti ya bro ya kalau kita lihat makanya kita lihat Rusia ini adalah net export kira nomor 2 terbesar lah untuk dari sisi migas 38% ekspor ke Eropa dari sisi gas itu adalah dari Rusia makanya itu kalau sampai kita lihat Eropa sekarang agak terjadi kelangkaan gas mungkin mereka akan mulai bangkitin power plant dari PLTU akhirnya batu bara yang dipakai nih bro makanya harga batu bara sempat udah nyentuh 400 dolar nih ya kalau bro Albert dari sisi minyak CPO gas semuanya udah rekornya tinggi sekali kenaikannya bro Albert lihat masih ada nggak saham yang kelihatannya nih masih menarik even walaupun sudah naik gitu tapi masih kelihatan ini dibandingkan harganya belum ke price in banget ada nggak bro saham-saham seperti itu oke jadi saya juga ingin pesankan dulu buat teman-teman mungkin sebelum hunting saham baru yang di commodity artinya mungkin ada yang kepingin beli saham commodity yang baru belum naik kan yang sudah punya saham coal gitu ya atau komoditas lainnya itu jangan terburu-buru untuk profit taking karena kalau teman-teman sudah exit nanti sulit untuk masuk karena kan pasti FOMO ya artinya udah TP lalu merasa kalau dia lanjut naik di entry lagi nih nah waktu entry ini potensi nanti justru malah cut loss karena kan lagi fase naik terus nih harga-harga energi nah jadi saya ingin ingatkan dulu nih sebelum kita bahas saham baru yang sudah punya saham contoh seperti PTBA seperti TMG Adaro gitu ya rata-rata saham-saham yang batu bara dengan capital yang market cap yang besar itu jangan terburu-buru untuk di PP nah sekarang kalau ditanya apakah ada saham yang komoditi dan potensinya masih besar itu saya mungkin dua minggu lalu sudah sempat bikin video ya mungkin di youtube masih ada nah teman-teman bisa lihat itu saya bilang yang belum naik nickel nah pada saat itu nickel memang harganya antam itu masih di bawah 2100 ya pada saat video itu dibuat nah jadi kalau teman-teman masih baru mau beli ibaratnya kayak wah lihat saham contoh lihat kenapa PTBA bisa naik begitu Adaro, TMG semua kayak pada naik nah sekarang ada sama apa sih yang nickel ini teman-teman perlu pegang dulu inko ataupun antam karena nickel ini biasanya pada saat situasi perang memang ada potensi untuk terus berlanjut naik dan bagusnya nickel ya itu tidak cuma karena sentimen perang tetapi karena elektrik vehicle juga semakin memanas jadi kebutuhan nickel memang kedepannya akan semakin banyak nah kita Indonesia ini kan kuat sekali ya dari segi nickel memang kita smelter juga sudah makin rame yang bikin ya harum juga smelternya udah jadi antam nanti mulai kuartal keempat mulai beroperasi smelternya imko juga berencana capek ke smelter jadi rata-rata semua memang kita arahnya ke sana nah elektrik vehicle juga kita lihat big player itu mulai berinvestasi ke elektrik vehicle ya bahkan perusahaan-perusaha di Amerika jadi di Indonesia kita yang kuat dari komoditi nickel kita yang bisa pasti men-support dari baterai nah disitulah teman-teman yang belum punya komoditi itu nickel menurut saya masih oke masih potensi untuk entry contoh sumnya seperti apa ya antam ataupun imko nah tapi kalau misalkan untuk CPO nah CPO ini kalau mau entry menurut saya sudah agak resiko jadi sebaiknya daripada teman-teman FOMO lalu beli sum CPO mending cari ke sum-sum yang lainnya gitu bro ya jadi pertama nickel ya bro ya dan sekarang apakah masih bisa bro untuk kita entry di nickel terutama kayak antam imko harum kayaknya udah mulai naik ini apakah masih bisa kelihatannya kita ambil kesempatan buat masuk gak nih bro sekarang oke kalau mungkin baru mau masuknya artinya sama sekali gak ada posisi mungkin yang paling aman di imko kalau saya lihat ya karena imko belum rally-nya sepanjang yang lain dan laporan keuangan imko kan juga sudah keluar laporan labanya naiknya luar biasa sekali nah dengan harga nickel sekarang terus selanjut naik ya pasti imko diuntungkan jadi semesta nanti kuartal 1 pas keluar laporan keuangan imko pasti dahsyat juga tapi bukan cuma imko ya antam pasti juga diuntungkan nah cuma antam kan hari ini rally juga kenceng banget ya hampir 6% kalau gak salah jadi teman-teman yang mau entry ya menurut saya kalau nickel terus-terusan naik harganya untuk short term mungkin masih bisa untuk short term ya karena pertama saya bilang ya demand untuk nickel memang naik dan situasi perang belum selesai nah kalau tiba-tiba perangnya selesai itu harus agak sedikit hati-hati karena kemungkinan akan ada koreksi seperti itu jadi kalau imko untungnya lebih aman kalau untuk antam ya WNC atau kalau teman-teman memang mau beli mainnya pendek dulu karena harga sekarang average-nya sudah agak tinggi ya kalau baru mau masuk baik jadi tetap agak hati-hati bro apalagi kalau kita lihat kondisi ini kan bisa gampang berubah kalau memang tiba-tiba ada kesepakatan damai ini sih sampai resolusi 2 tadi beritanya itu belum ada kesepakatan damai sih belum ada gencatan yang disepakati jadi masih panjang lah mungkin perjalanan untuk bisa rally sektor mining ini komoditas energi ini masih masih sangat besar lah potensi untuk dia tuh tetap berlanjut di level harga yang sekarang bro kalau kita perhatiin ini kan banyak nih saham-saham yang udah masuk ke kuartal 2 ini mendekati kuartal 2 tuh musimnya bagi dividen terutama PTB ITMG dan kawan-kawan yang biasanya gede-gede nih apalagi dengan sekarang harga yang sangat besar UNTR kemarin laporan keuangannya laban yang 70% kita bisa lihat lah ini batu-batu-batu-batu yang lain apalagi nih yang banyak ekspornya kayak ITMG dan kawan-kawan bro Albert lihat apakah dengan nanti pengumuman dividen yang kemungkinan bisa jauh lebih besar dibanding tahun lalu ini bisa jadi momentum untuk masuk sekarang gak nih bro oke jadi saya pribadi yang mau share ke teman-teman disini kita kalau di AJ Invest justru akan menggunakan misi untuk profit taking karena kan kita sudah ada banyak banget posisi dari mungkin bro Henry juga sudah aware ya kita dari tahun lalu udah beli contoh ke ITMG gitu ya sam-sam batubara bayan dan seterusnya memang target planning kita adalah exit pada saat dividen mau dibagikan kenapa? karena saya cukup optimis bahwa ada akan trader-trader itu yang mau dividen hunting ya contoh seperti waktu itu sam yang dividen jumbo seperti ISAT ya kan orang kejar tuh dividennya tapi ada yang gak ngerti malah haknya sehari sebelum dividen dibagikan pada saat exit wah nyangkut betul jadi nanti pada saat batubara justru saya akan menggunakan kesempatan dividen yang membagikan dividen ini untuk exit strategy bukan untuk membeli karena teman-teman harus sadar sebelum kita mau masuk sambatubara coba perhatikan seberapa besar mereka rally saham-sambatubara ini jadi kita harus hati-hati nih jangan sampai euforia mau kejar dividennya menurut saya sih seperti itu ya lihat aja saham BTBA ITMG itu rata-rata naiknya juga sangat luar biasa jadi teman-teman kalau mau kejar dividen harus sedikit hati-hati sih dengan harga sekarang gitu paling untuk jadi kesempatan profit taking sebelum kumdetnya selesai ya bro kalau udah kumdetnya agak-agak risikan gak bahaya resikonya semakin besar yes nah sekarang kita akan coba lihat nih bro pertanyaan dari conto pas nih udah ada yang mulai ditanya ini kebetulan ini langsung berhubungan sama sektor yang lagi ditanyain oh tadi kok Andi Joseph nih Indi Adaro ADMR waduh Adaro Mineral yang lagi bener-bener kenceng banget nih gimana ya kok Albert nah kalau Albert lihat-lihat mungkin ADMR Adaro Indi mungkin yang di Adara 3 ini dia butuh yang mana nih kira-kira yang bisa dilihat paling menarik oke jadi pertama-tama saya ingin infokan dulu ya kalau untuk dari ketiga saham Indi Adaro dan ADMR yang lebih cocok untuk swing itu Adaro oke jadi Adaro ini kan lebih kayak ya fundamentanya jelas dan seterusnya market cap juga lumayan jadi kalau teman-teman yang ingin swing itu cocok di Adaro nah apakah sekarang baru mau entry ini bagaimana nih kalau Adaro yang baru rally hari ini saya rasa resiko udah pasti besar ya karena teman-teman coba lihat Adaro itu rally-nya sudah seberapa dahsyat sekali dari beberapa minggu terakhir dari 9 Desember lalu mereka buyback sampai sekarang itu Adaro naiknya udah lumayan banyak ya jadi kalau teman-teman kepingin main kematubara saya mungkin lebih sarankan ke scalping dulu karena big money ini lagi memang main ke sektor energi nah ini juga berhubungan dengan investor-investor yang melihat keadaan perang ini kan mereka juga bingung ya mau investasi di mana mau di Amerika Amerika ikut campur sama Rusia mau trade was dan seterusnya jadi mau ikut Eropa juga ya problem dengan NATO nah Indonesia kita ini kan damai-damai saja ya artinya kita nggak ada urusan perang sama Rusia dan Ukraine dan kita juga kuat di commodity jadi ini menjadi sebuah pilihan oleh dana asing untuk trading di dalam ISG makanya teman-teman lihat hari ini lihat berapa triliun itu 1,5 triliun lebih asing masuk cuma hari ini doang nah dan teman-teman kalau lihat indie hari ini asing juga masuk ini luar biasa jadi teman-teman kalau melihat volatility yang besar di energi begini yang suka scalping nih nah bisa main ke ADMR ataupun ke indie jadi kalau mau entry ya silahkan selama asing ataupun big money masih masuk kenapa tidak kita ikutin wave ini cuma tetap harus hati-hati kalau sudah balik arah kalau misalkan sudah ada tangga-tanda mau damai nah itu teman-teman harus exit mau itu cut loss atau tidak jangan pikir kelamaan karena bisa sangkut nanti kalau mau entry sekarang jadi kita harus tetap melihat risk reward jangan cuma kepingin cuannya tapi pada saat sudah mulai bubar teman-teman gak cut loss karena saya pesan bahwa kalau sangkut di commodity itu gak ada obat karena saham ini kan cyclical artinya kalau teman-teman beli di puncak lalu dia sudah mulai downtrend mau tunggu dia kembali puncak itu gak tahu kapan lagi dan apalagi situasi perang jadi teman-teman harus sangat hati-hati kalau sangkut di saham commodity betul apalagi kalau harga komoditas kita lihat di beberapa tahun sebelumnya ketika harga udah naik kencang ketika irasional sekali kondisi membaik itu jatuhnya dalam banget ya bro betul cepat sekali turunnya dan sekali turun itu udah gak balik ke level semula kecuali ada kabar yang buruk kayak begini lagi tapi kan kejadian seperti ini itu jarang banget makanya betul jangan sampai terlalu FOMO juga bro ini ada beberapa pendapat ya bro indie ini kan masuk ke industri masuk ke RxV Heikel karena dia kerjasama dengan Foxconn dan kawan-kawannya ini ada yang mulai bandingin mungkin PBV-nya indie 1,5 kalau dibandingin misalnya kita bandingin sama Harum yang udah 5,5 ya terus juga kita bandingin sama beberapa RxV Heikel kayak misalnya Antam gitu ya yang PBV-nya 2,5 apakah indie ini secara valuation betul kalau dilihat sama Bro Albat bisa di nil dari situ ini legat oke jadi gini kalau dari sisi saya menganalisa indie ya kenapa Seth karena ini kan mereka indie ini adalah baru mentransisi ya mereka yang dari fokus batu para tapi lagi ke cleaner energy dan sesuatu yang menarik di indie adalah baru-baru ini mereka kan divestasi mereka jual ya si PTRO ya si indie ini bener gak ya yang mereka jualan ini kan jadi dengan adanya dana baru mereka mungkin saja bisa gunakan itu untuk dia beli sahamnya dan seterusnya tapi kalau saya perhatikan indie indie itu gampang untuk dianalisa kenapa karena yang meng trading saham ini adalah big money-nya si BK jadi kalau teman-teman lihat si BK aja kalau indie masih ramai si BK dalam beli terus saham ini ya teman-teman ikutin saja tapi kalau mereka sudah bubar coba lihat indie pada saat BK mulai jualan terus saham juga ikutan amblas kan berarti cara menganalisa ini tidak terlalu sulit untuk diikuti karena tinggal fokus di asing dengan brokernya si BK jadi jadi untuk saya merasa dengan kemarin masuk besar sekali ya ratusan M dan hari ini sendiri juga ini terus masuk berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada big money yang lagi mencoba untuk masuk ke indie nih nah teman-teman bisa nih scalping di dalam indie gitu mantep ya jadi tinggal ikutin bandar mologi dari sisi BK ini tidak terlalu sulit lah untuk indie thank you nih bro jangan lupa teman-teman ini saya ingetin sekali lagi teman-teman semua yang udah join malam hari ini terutama yang udah jadi nasabah sekuritas teman-teman jangan lewatin kesempatan untuk nyobain aplikasi new spot terbaru yang dilengkapin dengan fitur yang sangat membantu teman-teman untuk trading nanti banyak sekali sinyal-sinyal yang bisa diberikan di aplikasi terbaru kita makanya teman-teman bisa rasakan itu semua jika teman-teman daftar dulu di early bird untuk teman-teman nyobain sebagai orang yang akan mendaftarkan diri nanti akan dipilih oleh admin kita untuk bisa dapat 50 orang pertama yang akan ngerasain aplikasi new spot nanti bagi 50 orang pertama ini kalian bisa ada akses untuk dapat hadiah ada 3 hadiah yang sangat besar yang dibagikan oleh sekuritas ada iPhone 13 Pro yang memorinya 256GB ada juga nanti ada Macbook dan juga ada S8 Tab jadi teman-teman jangan sampai gak ikutan untuk buka di bio yang ada di Sukol Sekuritas IG-nya jadi teman-teman nanti langsung aja ya abis ini langsung lihat di IG kita nah kita juga akan lihat pertanyaan berikutnya nih Bro Albert ini pertanyaannya paling banyak di likes nih Bro sama teman-teman di Cuan Tupas dari Keva Rijik view Bukalapak di tahun ini apakah ini mungkin masuknya nanyanya apa karena Gotomo IPO juga kira-kira kapan bottoming-nya pengaruh investasi buka ke perusahaan lain gimana nih Bro kalau view-nya tentang saham buka sendiri apakah masih ada kesempatan tanggungnya untuk naik tahun ini oke jadi kayaknya saya sering dapat pertanyaan dari orang buka saya nggak tahu berapa banyak orang yang beli di buka ya cuma saya pribadi melihat saham buka ini semenjak dia turun dari angka 600 ke bawah 500 itu udah downtrend-nya kuat sekali ya kita bisa melihat big money juga banyak yang exit dan setelah itu lebih kayak retail mencoba untuk ya push harga saya lihatnya lebih ke retail nah saya telah membuat strategi kalau misalkan mau urusan sama buka itu sebelum Goto IPO jadi kalau teman-teman yang kepingin investasi ataupun trading ya di saham buka nanti saya tidak melihat ada alasan yang kuat untuk stay di dalam buka kalau Goto sudah IPO kenapa kita bisa lihat Goto itu jauh lebih berpotensi ya dari sisi branding dari sisi management dari sisi kejelasan fundamentalnya performance dan investornya juga jadi kalau misalkan teman-teman mungkin terbawa berita tentang wah investor yang di dalam buka itu kan banyak dan seterusnya dan mereka berinvestasi di macam-macam pernah pertimbangkan tidak kalau nanti di saat yang sama Goto itu investornya juga jauh lebih luar biasa mungkin ada big players juga dan mereka akan mengembangkan setnya ke investor ini dan itu jadi kelebihan di buka ini sudah tidak terlihat lagi selain murah ya kan jadi orang kalau ditanya kenapa beli buka karena sahamnya sudah longsor nanti kalau dia longsor dari 300 ke 100 bagaimana nah itu kan kita gak pernah bisa tahu karena yang awalnya dulu orang bisa pilih buka sekarang nanti ada Goto IPO berarti kan opsinya jadi terpecah nih ya kan orang misalnya keluarkan berita bagus buka tapi Goto juga lebih jelas gitu ya dari sisi branding dan seterusnya nah ini yang menurut saya kalau nanti Goto sudah IPO saya tidak ada alasan lagi untuk berinvestasi atau trading di saham buka saya mungkin akan lebih fokus ke saham Goto karena mereka kan ya ibaratnya in the same bisnis lah ya mereka sama-sama dikenal sebagai ya unicorn dan seterusnya jadi kalau Goto IPO teman-teman definitely mungkin lebih cenderung ke sana sih dibanding buka gitu jadi jangan dulu ya bro lebih baik jangan sentuh dulu saham ini sementara apalagi Goto sudah mau IPO sebentar lagi jadi teman-teman mending cari informasi lebih banyak tentang Goto daripada cari informasi tentang buka itu menurut pribadi saya sendiri nah mantap jadi teman-teman buat teman-teman yang memang masih bingung stoppik apa yang menarik saham apa yang menarik teman-teman jangan lupa buka akun di e-form.support.skuritas.com kalian akan masuk ke grup telegram kita disitu ada grup cuan-cruppers nanti setiap pagi akan ada rekomendasi swing trading dan setiap siang jam 12 siang nanti akan ada rekomendasi untuk scalping di sesi kedua jadi teman-teman akan dilengkapin dengan berbagai rekomendasi saham-saham yang sangat menarik dan juga di akun fundamental di telegram fundamental juga nanti dibahas tentang market insight setiap hari jadi teman-teman jangan lupa untuk buka akun segera di e-form.support.skuritas.com dan buat teman-teman yang udah jadi nasabah langsung ikut early bird untuk merasakan 50 orang mendapatkan akses ke aplikasi new spot terbaru yang sangat luar biasa fiturnya akan sangat banyak yang ditambahkan jadi teman-teman bisa nanti join ya bersama dengan kita di e-form.support.skuritas.com nah kita lanjut bersama dengan bro Albert bro ini pertanyaannya luar biasa banyak nih pada semangat banget nih kayaknya teman-teman mantep nih oke silahkan kita cari kita lihat dari bapak Afif Satria setelah penurunan banyak nah ini untuk toba nih ya baru mulai naik apa sudah pantah di lirik mantep nih ya jadi yang lega-lega dilihatin bro Albert lihatnya toba bagaimana ya jadi kalau saya pribadi lihat ya toba itu mereka saham ini sejenis dengan SMMT ya artinya mereka dulu yang belum ada apa-apa tapi karena kenaikan harga batubara mereka jadi diuntungkan laporan keuangan mereka langsung berubah secara drastis nah itu toba dan SMMT ini teman-teman tinggal pilih salah satu aja kalau mereka ini tetap akan diuntungkan kalau selama kalau itu naik terus harganya nah jadi kalau ditanya apakah toba boleh dilirik ya definitely toba boleh dilirik apalagi dia sudah koreksi sempat dari 2008 turun sempat kemarin 2003 2002 lebih ya nah ini sekarang kan sudah mulai rebound hari ini jadi teman-teman selama call tidak mendadak amblas toba definitely masih bisa menjadi opsi untuk diperhatikan dalam watchlist teman-teman baik jadi toba masih bisa dilirik ya bro ya ya cuma apakah ini saham memang harus disiplin kartusnya jauh lebih tinggi dibanding mungkin saham-saham kayak IPMG PTBA dan kawan-kawan iya jadi saham-saham seperti ini jadi saham-saham seperti ini definitely ya kalau misalkan harga batu barang mendadak nih contoh dari 350 tapi nanti ada isu apa dia drop langsung ke 200 lebih nah saham-saham yang seperti ini yang sekali drop bisa besar sekali karena mereka nggak cuma lotnya tipis mereka itu ya banyak orang yang juga trading jangka pendek jadi kalau mereka tiba-tiba exit ya pasti sahamnya ikutan amblas kan nah jadi teman-teman kalau mau masuk ke saham-saham seperti SMMT ataupun Toba nah saham-saham seperti ini tetap wajib ya jangan sampai lupa itu ada cut lossnya jadi kalau teman-teman sampai sangkut di saham komoditas yang seperti saya bilang itu nggak ada ombatnya itu nggak bisa balik lagi lah ibaratnya sulit gitu jadi ya teman-teman harus hati-hati oke nangkep bro poinnya jadi tetap teman-teman harus hati-hati nih ya apalagi saham-saham yang udah levelnya second line-up third line-up tentu akan lebih discan lagi bro ya kalau kita perhatikan nah ini bro nah teman-teman buat yang nanya di care tolong teman-teman bisa tanya di kolom Q&A teman-teman ya supaya nanti bisa kita tampilin pertanyaan teman-teman dan nanti teman-teman yang lain bisa like yang mana pertanyaan yang paling mewakili pertanyaan teman-teman supaya nanti bisa ditanyakan duluan ke bro albat jadi teman-teman jangan lupa nih tanyanya di kolom Q&A nah sekarang nah ini pertanyaan tentang sektor minyak nih bro ini juga ada di grupnya bro albat nih kalau yang udah masuk di grupnya bro albat ya sektor oil Medco dan Elsa ini kalau disuruh pilih apakah masih bisa masuk yang mana nih bro Medco dan Elsa kalau baru mau masuk harga sekarang dua-duanya menurut saya sudah tidak bisa di entry lagi ya karena harganya sudah cukup tinggi kalau bro entry juga ingin atau teman-teman Medsi itu udah dipanggil call kan dari di bawah 500 ya mendekati 500 lah jadi teman-teman kalau baru mau masuk di harga 600 lebih itu resikonya udah besar sekali dan kalau nanti oil mendadak koreksi kan ya pasti teman-teman langsung floating loss itu psychology pasti terganggu nah jadi harus hati-hati nih kalau teman-teman yang baru mau masuk itu mending tunggu ada koreksi sehat lah ya tapi kalau yang sudah punya bagaimana apakah sudah harus jual definitely belum apalagi kalau oil nanti yang seperti kita bahas tadi kalau perang nggak selesai-selesai oil terus naik sampai bahkan tembus ke psikologi angka 120 wah itu Medsi sama Elsa pasti digoreng sama market maker buat naik ke atas karena mereka itu sentimennya hanya oil selama ini nggak akan bisa naik kan kalau oil nggak naik tapi mumpung oil ini lagi naik ya kedua sahabat ini dapat sentimen khusus ya Big Money bisa nge-push harganya ke atas gitu betul jadi memang agak jauh lebih beresiko sekarang karena memang dengan harga setinggi ini bro siapapun di bawah yang keluar itu pasti aman aja bro ya nah tinggal kita yang masuk yang masuk di atas semoga aja nih minyak masih naik tapi ya minyak udah 110 mau naik keberapa lagi masa sampai ke 200 itu sih ekonomi bisa resesi nih bro ya 200 itu bisa kacau ya ekonomi iya betul bisa resesi beneran itu kalau bedos jadi teman-teman kita coba lanjut nih ya tadi Medko Elsa sudah dibahas dan dari bro Albert bilang entry sekarang agak terlalu resiko lah dengan harga yang udah setinggi hari ini kita lihat pertanyaan dari Koko Jo rupanya bertanya nih sektor energi lagi jadi primadona kira-kira berapa lama ini akan berlangsung dan bagaimana menyikapinya nah betul nih bro ini mungkin pertanyaan banyak orang nih kita entry sampai kapan nih super cycle ini berlanjut pandangannya bro Albert kira-kira apa sentimen yang bisa mengubah ini ya cycle daripada community akhirnya turun lagi nih bro oke jadi kita perlu pertama-tama pelajari dulu ya apa penyebabnya dulu kenapa harga bisa sampai seperti ini definitely kan karena ada disruption in supply kan dan ini juga kena trigger oleh karena situasi di Rusia nah jadi kalau ditanya kira-kira sampai kapan ya sebenarnya sampai perangnya damai kalau perangnya damai pelan-pelan orang akan mulai oke ada perbaikan dan seterusnya nah disitulah harga commodity kan akan mulai terjadi koreksi nah baru pelan-pelan sahamnya akan koreksi nah cuma kalau perangnya nggak selesai-selesai dan ini berlangsung sampai seumpamanya ya kita kan semua nggak tahu kapan perang selesai tapi kalau seumpamanya ini bisa berlanjut sampai akhir tahun wah ini berarti kan call ibaratnya akan masuk lagi ke musim winter nih nah ini menarik karena sepanjang tahun ini berarti di tahun 2022 harga call itu di atas 100 lebih 200 gini kan misalkan berarti nanti kebayang nggak profit dia di tahun 2022 seperti apa nanti pada saat bagi dividend di tahun 2023 itu jumbo sekali nah jadi tetap teman-teman kalau ditanya kapan selama perang nggak selesai saya rasa ya harga call akan sideways di harga seperti ini jadi call aja kalau di atas 180 aja sebenarnya sudah ekstrim sekali ya nggak bro Henry ya kalau call itu sebenarnya bertahan di atas 180 sedangkan sekarang pada saat kita lagi live ini call itu di atas 300 kebayang nggak itu separah apa harganya jadi ya teman-teman yang pegang call ini sebenarnya jangan terburu-buru ya untuk profit taking kenapa karena kalau profit taking sayang nanti nggak bisa merasakan super cycle ini ini nggak terjadi sering banget bukan 2 tahun sekali ada super cycle saya boh ini wah nggak segampang itu jadi teman-teman yang udah ngumpung dapat barang dari bawah kita cukup dulu jadi ya sampai kapan perhatikan Rusia-Ukraine kalau mereka nggak selesai-selesai call tidak akan turun harganya kita tuh diuntungin bro sebenarnya di negara lain dengan kenaikan harga energi ini banyak loh yang udah kecekek nih ya karena harga energi itu naiknya kayak batu barat 2020-50 dolar sekarang udah 400 dolar kita lihat harga minyak cuma 20 dolar di tahun 2020 sekarang udah 110 dolar untungnya di Indonesia kita tuh banyak disubsidi kayak tabung gas walaupun yang 12 kilo naik tapi yang 3 kilo itu yang mewakili 90% lebih konsumsi itu masih disubsidi nggak naik harga pertalit pertamak di Pertamina dijaga walaupun yang pertamak turbo naik dan kawan-kawan tapi pertamak dan pertalit harga nggak dinaikin ya kita sih ketolong pemerintah sih baik banget sih mensubsidi bener kalau nggak itu terasa sekali ini segala sesuatu pasti udah naik cukup mengerikan ya apalagi oil seperti itu kayak CPO ya bro ya dengan harga setinggi ini bayangin aja itu perusahaan minyak goreng kalau dia pakai bener-bener harga pasar CPO-nya bahan bakunya untuk bikin minyak goreng gitu minyak goreng bisa semahal apa nah makanya pemerintah kasih harga ikiran tertinggi memang supply-nya ini sekarang yang menjadi jadi concern ya tetapi harganya tetap dijaga pemerintah supaya mengikuti harga ikiran tertinggi yang sebenarnya masih terjangkau lah jadi kita thank you banget makanya ke pemerintah inflation kita tuh lumayan bisa terjaga karena hal ini kedua bro kalau kita kalau kita perhatiin dari dari soal ekspor ya bro ya kita kemarin di Januari kalau kita ingat ekspor batu bara kita kan dilarang bro ya tapi kita masih bisa surplus 900 juta dolar nah makanya itu coba bayangin Februari ini dengan ekspor yang udah dibuka dengan harga yang udah tinggi banget ini call temen-temen bisa bayangin berarti surplus kita neraca perdagangan di bulan Maret Februari ini bisa tinggi banget dan kalau sampai neraca perdagangan kita surplus besar rupiah bakal kejaga even the Fed mau naikin bunga ada capital outflow kejaga dengan neraca perdagangan kita yang surplus makanya itu ini mestinya sih kabar gembira nih bro ya kalau kita perhatiin dari sisi fundamental makro kita ya bro ya iya itu makanya saya juga sebenarnya kan pelajari pergerakan uangnya ya kenapa asing semakin dekat dengan pengumuman the Fed tapi mereka malah makin asik belanja di IISG pasti kan mereka dapat pertimbangan gak mungkin mereka semakin dekat dengan pengumuman the Fed mereka makin increase risk mereka dengan tambahin dana terus karena mereka kan pasti juga memikirkan tentang kenaikan suku bunga tetapi setelah banyak pertimbangan mungkin mereka merasa kenaikan suku bunga itu tidak akan relevan lagi sementara waktu karena ya itu Indonesia sangat diuntungkan dengan krisis energi ini mereka kita surplus ini kuat banget dan sekarang kita mulai keran ekspor dibuka kan wah ini memang secara ekonomi Indonesia akan sangat diuntungkan dalam situasi kenaikan harga komoditi energi ini gitu mantep nih makanya thank you nih bro Albert ini view-nya sangat luar biasa nih buat teman-teman tahu bahwa memang harus tunggu perang ini kelihatan membaik semua sanksi ke Rusia udah mulai dibuka atau mungkin nih bro ya OPEC mungkin nambah produksi besar cuma kan agak kemungkinan agak kecil lah kalau OPEC nambah produksi cuma ya kita berharap nih supaya perang Rusia-Ukraina ini adem dan akhirnya harga komoditas bisa kembali normal nih karena memang tetap aja nih walaupun efeknya ke saham komoditas bagus tapi ke industri yang pakai energi besar kayak semen ya kayak poultry sekarang harga jagung kedelaan naik tinggi ini efeknya ya pedang bermata dua juga nih nyerang industri yang lain sebenarnya dengan hadag energi yang setinggi ini kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih bro dari Bapak Karsal ya untuk saham yang mau IPO nano dan STAA OAG ada nggak udah pelajari belum prospektus tentang nano dan STAA ini kebetulan saya masih belum baca prospektusnya ya karena saya baru rencananya malam ini atau besok untuk mempelajari saham-saham yang IPO nanti kalau memang ada saya mungkin ya info lewat Instagram atau media lainnya tapi sementara ini saya tidak bisa memberikan jawaban nanti khawatirnya salah kasih info untuk IPO ini cuma saya sempat baca ya untuk yang nano ini sempat saya sekilas lah lihat bahwa ini lumayan menarik kalau untuk yang IPO nano cuma nanti saya perlu pelajari lebih detail lagi dari sisi ya ada perubahan apa sih dari harga prospektusnya dan juga selengkapnya lah nanti teman-teman mungkin untuk sementara ini saya belum bisa beri kepastian cuma nano boleh dibaca dan dipelajari untuk yang mau IPO ya jadi teman-teman buat yang mau update infonya teman-teman bisa nanti follow IG-nya AG Invest atau nonton Youtube-nya AG Invest setiap biasanya hari minggu ya bro ya setiap hari minggu benar betul jadi teman-teman nanti lihat update dari ko AG biasa banyak kok saham IPO yang dibagikan di Youtube-nya ko Albert jadi teman-teman tinggal ikutin aja media sosial yang ko AG buat nah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nah ini saham yang disukai nama ko Albert kayaknya nih ya Astra kok masih turun terus nih ko Albert waduh ini saham yang setiap live nih pasti nih ada yang masih komplain nih Astra kenapa turun terus nambah lot boleh gak nih gimana nih ko Albert oke oke jadi Astra ya kan kita bisa pelajari bahwa Astra ini pertama dari sisi fundamental tidak ada problem dan juga seperti saya bilang Astra ini juga market capnya kan gede dan saham blue chip jadi kita harus mengerti dulu nih kalau mau trading ataupun masuk ke dalam saham blue chip itu ekspektasinya gak bisa cepat-cepat cuan jangan kita samakan saham-saham yang memang volatility tinggi tapi kita kepingin cuan di saham seperti Astra atau di saham seperti blue chip-blue chip lainnya ya itu kan kurang matching kalau teman-teman kepingin yang lebih cepat cuan ya itu masuk ke saham-saham yang market capnya lebih kecil ataupun yang sangat tergantung dengan sentimen sedangkan kalau Astra fundamental tidak ada masalah dan kalau misalkan sebuah saham blue chip koreksi ya 5% gitu kan atau 7% itu menurut saya masih wajar jadi teman-teman kalau mau tambah posisi di harga between ya Rp5.005 dan sampai Rp5.000 saya rasa itu masih cukup aman ya untuk ASI ini ya Astra International ini jadi teman-teman ya yang penting pada saat kalau memang decide untuk masuk ke saham blue chip jangan punya ekspektasi mau cuan 2 minggu udah mau cuan lihat komoditas lain yang release 10% sehari jadi kepingin kok Astra nggak naik-naik ya itu kurang bener ya ekspektasinya nah ekspektasinya kapan nih hold Astra untuk checkpoint pertama adalah tunggu Goto IPO karena itu akan ada sentimen yang kuat untuk Astra ya kalau Goto sudah IPO kalau kedua tunggu akhir tahun dua itu yang akan membuat saham ini ada terjadi kenaikan jadi teman-teman pertimbangkan ya cara tradingnya mau seperti apa apakah Astra ini cocok untuk teman-teman semua gitu iya jadi udah Goto mau IPO dan Astra adalah salah satu pemegang saham Goto sekitar 4-5% bro ya jadi kalau Goto IPO-nya meledak harganya naik tinggi tentu ini akan memberi keuntungan besar untuk Astra teman-teman dan juga kedua kalau tadi dibilang akhir tahun ya karena biasanya di akhir tahun itu ada gias ya bro ya pameran mobil terbesar di Indonesia nah itu pengaruh juga ke penjualan mobil juga dan kita lihat sekarang UMTR anak perusahaan Astra juga wih udah naiknya tinggi banget iya dan ini juga dimenguntungkan untuk Astra betul ini akan memberi keuntungan ke induknya makanya itu teman-teman Astra sih secara story fundamental sih gak ada masalah-masalahnya kelihatannya tetap bagus cuma tinggal kita sabar apa enggak ya bro Albert betul yes bener sekali mantap nah sekarang bro ini pertanyaan sektor ayam-ayaman nih bro kok minta insight sektor konsumer seperti JAPFA dan ICBP nah ini kira-kira kok Albert lihatnya apakah dua ini menarik nih JAPFA dan ICBP oke kalau untuk ICBP saya kurang tertarik ya karena sementara ini saya pelajari ICBP kurang oke lah dari sisi berbanyak banyak hal yang saya pertimbangkan ICBP kurang nah tapi kalau untuk JAPFA JAPFA kan memang cenderung fokus ke poultry juga ya jadi kalau teman-teman kepingin untuk tradingkan di saham poultry itu hold periodnya itu sampai lebaran nah apakah lebaran pasti akan naik saham-saham poultry saya tidak bisa menjamin sama sekali ya karena kalau nanti pada saat lebaran tidak naik berarti teman-teman sudah harus exit jadi kalau mau belanja saham-saham poultry apa sih seperti contoh JAPFA JAPFA JAPIN MAIN WMUU nah saham-saham seperti ini kan memang biasanya menunggu sentimen lebaran karena pada saat menjalan lebaran kebutuhan ayam jadi tinggi jadi kan ada sentimen jadi penjualannya naik dan seterusnya nah ini bisa mendongkrak saham-saham seperti ini untuk swing pendek tapi kalau seumpamanya teman-teman beli ini sekarang lalu mendekati lebaran tidak terjadi kenaikan itu apakah teman-teman tetap hold saya rasa di exit saja jadi mau itu BEP ya silahkan atau cuannya tipis sekali tetap exit jangan disayangkan karena tidak ada sentimen apa-apa lagi nih selain lebaran untuk sam-sam ayam ini gitu baik jadi kalau kita lihat ICBP ini kan sekarang lagi agak mungkin sentimen fundamentalnya adalah bahan baku indomie itu kan salah satunya gandum dan gandum harganya lagi tinggi banget terutama Rusia-Ukraine ini Ukraina ini adalah produsen gandum yang sangat besar gitu importir ke kita jadi memang dengan adanya kasus di Rusia ini memang pengaruhnya ke harga gandum yang naik tinggi yang kedua adalah mungkin Jawa kalau kita lihat harga jagung kedelai itu juga mengalami kenaikan mungkin untuk biaya produksi juga mungkin bisa naik jadi even di tengah lebaran harga naik tapi kalau biaya produksi juga naik marginnya agak sulit nih kalau tadi kita baca ada di pagi bro di koran kontan ya itu dikasih tahu bahwa harga ayam itu baru naik year to date itu 4% tapi jagung udah naik sekitar belasan persen sampai 20% jadinya untuk harga produksinya mungkin agak lebih mahal nih sekarang jadi saya setuju nih sama bro Albert dari sisi konsumer ini agak kelihatannya belum ada tanda-tanda berita-berita yang bisa bagus kecuali lebaran nanti bro ya kita lihat gimana dengan Pegas bisa hold gak katanya di pertanyaan dari Ibu Regina gimana dengan Pegas bisa hold agak lamaan gak ya kok Albert yes bisa nanti teman-teman kalau yang suka dengan Pegas coba pelajari Pegas udah mulai gak masuk ke sektor Ammonia kalau jawabannya teman-teman bilang iya berarti Pegas ini akan cukup gampang untuk tembus harga Rp1007 kalau mereka udah mulai masuk ke Ammonia jadi teman-teman PR-nya adalah cari tahu Pegas masuk gak ke sektor Ammonia dan kalau teman-teman juga perhatikan dari sisi fundamental Pegas itu improving terus dari tahun kemarin sampai sekarang juga teman-teman bisa melihat harganya harga sahamnya belum rally terlalu panjang nah ini juga memberikan sebuah kesempatan kalau ditanya apakah boleh hold yes definitely boleh hold sambil cari tahu apakah Pegas sudah masuk Ammonia kalau iya mereka punya keuntungan akan jauh lebih besar lagi karena coba lihat sektor saham Ammonia yaitu ESA lihat sahamnya sudah seperti apa performance mereka karena kenaikan harga Ammonia itu mendongkrak revenue mereka tinggi sekali jadi kalau Pegas masuk ke dalam sektor Ammonia ini akan diuntungkan sekali Pegas baik jadi tinggal lihat apakah ada story Ammonia ini benar jadi apa enggak kalau memang jadi kita bisa lihat ini sentimennya menarik buat Pegas nah sekarang kita masuk ke pertanyaan dari Bapak Cakes Mukho pandangan saham properti dan semen-semen bagaimana nih kok Albert boleh nih bro oke jadi saya mau jawab semen dulu ya semen definitely akan tertekan kalau teman-teman tahu ya kenapa semen akan tertekan cost mereka itu sudah pasti enggak karuan kenapa call itu coba lihat harga call enggak sampai kepala 4 ini mereka bayaya produksi seperti apa makanya teman-teman bisa lihat sektor semen amblas terus kan karena cost mereka akan semakin tinggi kalau call semakin naik semen akan semakin tertekan jadi kalau teman-teman mau masuk semen definitely jangan waktu sekarang karena harga call lagi puncak-puncaknya jadi teman-teman mereka ini masih ada potensi untuk lanjut koreksi nah kalau untuk properti nah properti ini tinggal tunggu waktu setelah call ini ya karena saya mungkin udah berulang-ulang menjelaskan properti ini akan menjadi salah satu orang-orang yang untuk mereka nanti investasi pada saat call sudah selesai karena ibaratnya pembisnis komoditi ya mereka kan cetak uang besar sekali sekarang karena jual batu para yaitu cuan margin mereka sudah ngeri banget kan nanti mereka itu ada saatnya nggak bisa reinvest terus kenapa? karena kalau mereka reinvest terus pada saat komoditi turun kan sayang mereka kan biasanya reinvest pada saat lihat trend komoditi naik harga call jadi mereka tambahin produksi dan seterusnya tapi kalau mereka sudah lihat mereka akan mulai turun call ngapain mereka masuk ke dalam kesana ya artinya perbesar lagi mereka mungkin akan diversifikasi dan salah satu instrumennya berinvestasi di properti nah disitulah nanti saatnya pada saat call sudah selesai ceritanya nah giliran properti yang akan mulai naik naik apalagi sementara ini sektor properti belum terjadi rally ya jadi teman-teman kalau yang memang swing panjang ya 9 bulan ke atas teman-teman bisa mulai belanja sektor properti dan keep ya paling satu tahunan lah nanti giliran mereka akan naik untuk properti jadi properti masih ada prospek tapi semen belum ya bro karena memang ongkos produksi dari batu bara ini bisa mewakili 20% teman-teman dari ongkos produksi untuk pembuatan semen jadi ya teman-teman bisa lihat semakin call racknya makin tinggi tentu cost produksi itu akan makin bengkak oke maksud banget nih bro Albert thank you nih insightnya kita lihat pertanyaan mengenai bank digital sekarang nih bro dari Ibu Dea Santika agro dan BBYB apakah masih oke nih kalau ya jadi sementara ini kan bank digital dan ya berhubungan dengan digital ya itu masih belum ada sentimen jadi saya lihat trader-trader yang jangka pendek ataupun swing ini mereka mungkin exit dari sahamnya untuk mereka scalpingin di sektor energi sehingga teman-teman bisa melihat beberapa saham yang digital bisa mendadak koreksi dan seterusnya kenapa karena mereka mungkin berpikir seperti ini daripada saya nginap di dalam ya kan saya mending puterin dulu energi karena kebetulan kan ya harga energi lagi naik nah jadi teman-teman wajar akan melihat beberapa koreksi nah cuma apakah artinya teman-teman harus panik dan lepaskan digital menurut saya sih digital masih tetap the future ya cuma jangka memang agak panjang digital karena kita seperti yang saya bilang strength kita itu belum di digital cuma kita lagi menuju ke arah digitalisasi sehingga teman-teman yang perlu pelajari nanti setelah selesai komoditi ini kita harus pelajari lagi nih kemana nih uang-uang ini berlari karena kan money ini sudah banyak masuk ke ISG tapi kan mereka nanti akan pindah sektor nah itulah yang akan kita analisa menggunakan bandarmologi pelajari nih kemana nih pergerakan uang masuk ke sektor mana lagi nanti kalau sudah ada yang terconfirm baru kita akan mungkin di sesi selanjutnya kita akan lihat gitu nah jadi kalau orang teknikal bilang follow the trend kalau ke Albert biasanya follow the money ya betul ya iya biarkan mereka yang memilih kita mengikuti betul jadi lihat bandarmologinya mantep nih kita lihat nah ini tadi pertanyaan yang IPO nano udah dibahas teman-teman ya dari Bapak Lutfi bahwa nanti tinggal nunggu update-an dari media sosial aku Albert karena sekarang nanti masih dipelajari nanti kita akan lihat mungkin di media sosial yang lain nah sekarang pertanyaan nah ini banyak nih bro dari tadi di chat saya lihat banyak yang nanya akhirnya di QA ada yang nanya konstruksi dan properti gimana properti udah dibahas tadi ya tinggal konstruksi aja nih sudah lama gak naik-naik katanya konstruksi gimana nih oke kalau menurut saya pribadi ya konstruksi mungkin akan baru puncaknya ya puncaknya itu di tahun 2024 jadi kalau teman-teman kepingin beli konstruksi berarti sudah ibaratnya oke saya mau tanam duit 2 tahun lagi baru saya panen karena puncaknya nanti di 2024 jadi kalau teman-teman mau cuannya di bawah 1 tahun mau di bawah 2 tahun ya jangan pilih konstruksi dulu jadi teman-teman masih bisa pilih saham-saham lainnya gitu ya konstruksi kalau untuk sekarang ya intinya period holdnya ini masih agak panjang kalau kepingin cuannya memang maksimal belum dapat panggung lah bro ya masih banyak saham lainnya kelihatan lebih menarik ya sektor lain masih banyak banget yang belum apa belum tayang padahal fundamental mereka bagus sedangkan kalau konstruksi kan tidak ada justification untuk naikin sahamnya ya kan masih performance juga keteteran dan seterusnya jadi money-money ini masih banyak lah ada kesempatan di sektor-sektor lain dibanding di konstruksi gitu tujuh mantap jadinya kita masih menunggu teman-teman bukan gak bisa naik tapi belum waktunya nah itu makanya kita harus lihat bandarmologinya flow money-nya itu kemana nah itu yang penting dan ada kisah apa bro ya buat kita profit taking kalau gak ada kisahnya juga berat sahamnya bisa naik ya bro ya yes betul sip nah teman-teman sekali lagi ya buat teman-teman yang baru join sekarang teman-teman jangan sampai gak ikutan untuk ngerasain aplikasi terbaru dari Sukor Newspot itu hari ini pendaftaran terakhirnya tanggal 4 Maret jadi hari ini pendaftaran terakhir teman-teman buka di bio daripada IG Sukor Sekuritas nanti lihat MMPOM early bird nanti teman-teman daftar nanti akan dipilih 50 orang yang beruntung yang akan masuk menggunakan aplikasi ini yang pertama kali dan kalian akan berkesempatan mendapatkan 3 hadiah utama ada iPhone 13 Pro 256GB terus juga ada Macbook dan juga ada Galaxy S-Pep jadinya teman-teman jangan sampai tidak ikutan untuk bisa ngerasain aplikasi baru kita yang sangat beda banget fiturnya akan sangat berlimpah untuk bikin teman-teman semua dimanjain untuk kegiatan transaksi kalian jadi jangan sampai gak buka akun juga di inform.skoros.com banyak banget benefit di grup Telegram kita nah kita lanjut lagi teman-teman ya nah ini untuk telekomunikasi nih bro Albert Isat XL sama Friend ini masih banyak yang belum bisa move on nih bro dari Friend masih banyak dari kemarin live live kita tuh tiap hari pasti ada yang nanya ini bro Albert lihatnya bagaimana dari sisi bandarmologinya oke telekomunikasi paling cepat itu mungkin kuartal keempat tahun ini baru ada aktivitas ya kuartal ketiga atau kuartal keempat jadi untuk kuartal kedua tahun ini saya rasa komunikasi ya either sideways atau mungkin pelan-pelan turun kecil-kecil ya potensinya sih seperti itu karena cerita mereka sudah selesai dan big money ini lagi larinya ke komoditi semua nah jadi teman-teman kalau mau entry ya bisa bikin trading plan lah ya artinya mau tunggu berapa lama dan apakah risk rewardnya sudah menarik jadi kalau ketiganya Isat Excel ataupun Friend kurang lebih ya mereka story-nya sama nah kalau Friend ini lebih kayak menunggu laporan keuangan mereka jadi positif kalau mereka masih negatif ya sahamnya tidak akan bergerak kemana-mana dan teman-teman perlu pelajari dari sisi broker summary-nya sih kalau Friend gitu baik untuk Friend ya Bro ya ya kita lanjut sekarang ke Bapak Brian Bapak Brian justru nanya view-nya untuk saham yang aman sekali nih Bro view-nya ke big banks ya mungkin bambang blue chip gimana nih Bro Albert lihatnya dalam kondisi seperti saat ini apakah menarik baru mau entry nih ya kalau ceritanya kalau baru mau entry kalau memang baru mau entry berarti main blue chip ini pasti long term ya di atas 5 tahun atau 10 tahun ya itu saya akan bilang aman kalau misalkan mau beli sekarang hold periode 5 tahun ke atas nah itu terima dividend secara konsisten dan juga mungkin ada profit berapa persen itu boleh dibeli tapi kalau teman-teman kepingin trading ya artinya kuasnya mau kepingin trading di blue chip karena aman itu harus hati-hati karena harganya sudah pada naik semua jadi kemungkinan besar untuk koreksi kan juga cukup memungkinkan ya jadi teman-teman kalau mau masuk ke big banks mending cari blue chip blue chip lainnya yang second liner banks lah menurut saya itu mungkin lebih cocok untuk ditradingkan jadi tergantung nih mau investasi atau mau trading seperti itu untuk di big banks biasanya kita kalau lihat kan di menjelang ini ya kuasal 2 biasanya kan BRI yang memandu ini dividen payout ratio-nya agak besar kalau tahun ini sekitar mungkin dengan dividen payout biasanya mungkin sekitar dividen 3%an apakah ini bro Albert lihat bisa menjadi trigger bahwa saham ini kemungkinan dalam jangka pendek ini bisa ada kenaikan nanti pengumuman dividen bro mungkin ada gak bro pengaruhnya tidak terlalu besar tidak terlalu besar karena banyak blue chip lain yang membagikan dividen lebih besar dari angka itu jadi kalau misalkan teman-teman mau kejar dividen di big banks ya agak sayang sih karena menurut saya potensi lucuannya juga tidak akan maksimal gitu bahkan nanti kalau misalkan teman-teman bisa mendapatkan contoh seperti AC di harga 5 ribu itu dividennya udah lumayan lalu potensi capital gainnya juga besar jadi orang-orang pasti akan lebih cenderung keambilan yang lebih murah dibanding yang sekarang sudah ready gitu baik ya jadi masih ada samsal lain yang menarik jadi jangan kepengaruh sama masalah dividen dari big banks kita lihat sekarang mungkin dari tadi ini bro kita bahas batu bara akhirnya ada yang nanya bumi kenapa beda amat sih ko nah ini pertanyaannya menarik nih kenapa bumi bisa beda banget dibanding call-call yang lain call-call yang lain oke ya jadi kalau teman-teman harus mengerti dulu ya bumi ini situasi yang bumi kenapa teman-teman coba tarik kembali beberapa tahun yang lalu bumi itu sempat harganya kan digoreng sampai ribuan lebih ya dan saya sangat yakin bahwa investor zaman itu itu masih ada pegang saham ini sampai sekarang jadi ibaratnya at one level itu akan ada tekanan jual yang sangat tinggi kenapa karena masih banyak orang yang sangkutnya kita gak tau harganya berapa nah teman-teman bisa coba tanya teman atau investor yang senior yang udah sempat kejebak di bumi itu average price mereka bisa pasti tinggi banget nah jadi bumi ini ya seperti resikonya memang besar karena akan kapanpun bisa ada big money yang keluar yang sangkutnya sudah bertahun-tahun ya di sektor dan kalau dari sisi performance juga ya kita kan belajar dari sisi performance itu saham ini memang tidak sebagus dengan sektor call-call yang lainnya kalau teman-teman bisa lihat laporan keuangannya kan cuman memang betul ada improvement improvement terus karena harga call yang terus-terusan lain nah jadi kalau mau trading di saham bumi itu definitely jangka pendek jangan sampai teman-teman holdnya lebih dari dua minggu wah ini resiko memang besar kalau memang kepingin coba ya trading di saham bumi tapi kalau teman-teman kepingin masuk call tidak harus untuk memilih bumi kalau belum berpengalaman masih ada saham seperti Toba tadi ada yang nanya atau SMMT yang volatiliti tinggi tapi setidaknya lebih aman bumi itu khusus buat trader yang sudah berpengalaman di sektor saham gitu ya jadi harus hati-hati apalagi menjelang harga udah dekat ke 50 lagi bro ya yes jadi harus agak hati-hati ya kalau mau trading di saham ini mantep nih bro abad ini rupanya tadi ada yang nanya agro BBYB BGTG gak mau ketinggalan dari Ibu Ping Kok view-nya BGTG dong kok katanya oke jadi kalau saya lihat ya saham-saham yang ibaratnya bank mini ya BGTG kan salah satu bank mini ini kita gak bisa tahu kapan mereka akan dinaikin lagi tapi untuk tahun ini masih ada potensi saham-saham bank mini dinaikin satu kali lagi kenapa? karena mereka kan masih perlu memenuhi sutik modal nah inilah story yang mereka akan pakai untuk terakhir kalinya buat dongkrak saham-sahamnya naik nah tapi kalau ditanya kapan nih bakal naik tidak akan ada yang tahu kapan mereka karena mereka sempat dipegilir kayak kemarin kan sempat heboh BGTG ada yang sempat heboh amar tapi akhirnya juga pelan-pelan koreksi terus kan nah ini memang karena mereka ini lebih ke short term pada saat sentimennya muncul mau injek dana yang ramai-ramai datang mereka scalpingin sahamnya naik setelah itu bubar semua ya sahamnya amplas semua jadi teman-teman kalau mau main di saham-saham bank mini ini harus sedikit hati-hati ya dan holding periodnya ya mungkin sampai akhir tahun kalau yang mau beli gitu sampai story-nya selesai betul jadi tetap harus money management dan disiplinnya harus tetap ketat ya bro ya untuk bank digital karena hanya momen-momen tertentu aja habis naik udah itu kan ada koreksi lagi memang benar potential gainnya itu besar tidak bisa kita pungkiri bahwa bank mini ini sekali naik kan bisa lebih dari 50% bahkan 80% bahkan bisa 100% tetapi kalau teman-teman belinya di pucuk ya hati-hati juga resiko lossnya juga sangat besar gitu kita lanjutnya bro ya ini pertanyaan BRMS nih bro saham yang lagi banyak dibahas BRMS setelah RUPS ini kok apakah ada potensi lebih bagus nih setelah RUPS BRMS ya jadi gini BRMS nanti teman-teman perlu pelajari dia punya broker summary lagi ya karena 2 hari terakhir sempat ada terjadi distribusi jadi teman-teman perlu pelajari ini saya belum sempat nih liat broker summary hari ini nanti saya pengen lihat kalau memang hari ini distribusi lagi kemungkinan BRMS ada koreksi dulu karena mereka kan rally udah kenceng banget ya kemarin udah hampir 200 jadi ada potensi ya koreksi sehat nah nanti setelah selesai baru kita pelajari lagi nih broker summary nya apakah ada penampungan lagi di saham BRMS ini cuma kalau gold memang terus bertahan dan perang gak selesai ada kemungkinan BRMS akan bisa kembali rally lagi gitu mantap jadi BRMS teman-teman agak hati-hati dulu karena dari sisi bandarmologinya udah ada distribusi 2 hari dan nanti koalbert akan analisa lagi yang ketiga nanti teman-teman kalau ada yang mau nanya-nanya mungkin bisa di kolom youtube atau di IG nya agi invest nantinya siapa tau koalbert kalau lagi sempat bisa bantu juga untuk mengamati nah teman-teman ini ibu Dian Sumardi bilang dari semua influencer ini cuma koagi yang paling mantep penerawangannya nama-nama besar thank you thank you banget beratnya koalbert yang mantep kita lihat pertanyaan berikutnya nih bro untuk sektor CPO nih bro dari tadi belum ada yang nanya CPO LSIB dan SSFS itu gimana nih koalbert lihatnya oke kalau CPO gampang kalau mau entry definitely no tapi kalau mau TP juga bisa hold dulu karena CPO mungkin ya puncak-puncaknya kan sekarang di bulan Maret bisa saja satu minggu lagi mereka akan push sekali lagi lalu teman-teman bisa exit silahkan contoh seperti TAPG teman-teman kan masih ingat saya bikin video yang mau masuk CPO ini yang mana saya bilang cuma sisa TAPG karena yang lain sudah pada rally dan TAPG yang memberikan profit paling besar kan nah jadi kalau teman-teman udah pegang nih kita ya sabar-sabar saja karena memang puncak-puncaknya sektor CPO ya di bulan Maret ini jadi bisa saja minggu depan bisa saja dua minggu lagi nah teman-teman tinggal memperhatikan dari sisi broker summary-nya kalau mereka belum bubar teman-teman hot terus ya jadi teman-teman ya sebentar lagi nih kita sudah mesti exit CPO kalau memang dari sisi trading plan kita seperti itu baik jadi udah justru orang bilang mau masuk kita baru udah Colbert malah pengen keluar nih sudah cukup ya sudah banyak sekali naiknya udah banyak banget ya baik teman-teman sekali lagi diingatkan ya buat teman-teman yang belum ngerasain aplikasi Newspot memang belum ada sekarang tapi akan dibuka kesempatan untuk 50 orang beruntung yang akan ngerasain aplikasi terbaru dari Newspot punya suku sekualitas dan disitu akan sangat berlimpah fitur-fitur baru yang akan menjawab semua yang teman-teman butuhkan untuk trading makanya teman-teman jangan sampai lupa untuk ngerasain aplikasi dengan buka link bio di IG sekualitas nanti ada form early bird teman-teman daftar nanti buat yang 50 orang ini yang pertama ngerasain kalian akan dapat kesempatan untuk mendapatkan 3 hadiah utama ya ada iPhone 13 Pro Macbook dan juga ada Galaxy S-Type 8 jadi teman-teman jangan sampai gak ikutan hari ini terakhir pendaftarannya tanggal 4 Maret jadi teman-teman semuanya langsung abis live ini langsung buka bio kita dan kita juga ada buka akun juga bisa teman-teman teman-teman yang belum punya rekening bisa di inform www.sukoskredit.com nanti teman-teman semuanya bisa masuk ke grup telegram kita disitu setiap hari ada rekomendasi-rekomendasi yang sangat menarik buat teman-teman perhatikan dan view-view nya seperti apa nah teman-teman ini sudah jam 8 mungkin satu pertanyaan lagi kok Albert ya kita tanyakan satu pertanyaan lagi buat kok Albert ini pertanyaan berikutnya ini udah ditanyakan tunggu ya saya cari yang belum ditanyain di sahamnya nanti teman-teman bisa lihat save-nya ya ini di save videonya nanti teman-teman yang saya skip pertanyaannya nanti teman-teman bisa lihat itu udah ditanyain tadi di awal-awal nah ini Dharma nih kok saham yang menarik untuk basic material kayak Dharma gimana ya kok AG lihatnya thank you kok oke Dharma mungkin kalau dari sisi scalping ataupun swing pendek bisa kita perhatikan ya cuma untuk mendapatkan profit yang besar dari Dharma dalam waktu dekat ini mungkin belum dulu karena seperti saya tadi bilang memang big money lagi besar sekali main ke komoditi jadi saya pribadi mungkin akan lebih cari saham-saham komoditi yang mungkin tidak diperhatikan orang ataupun masih belum sempat rally padahal big money sudah mulai belajar nah itu akan lebih memberikan kesempatan cuan gitu dibanding kita ke sektor lain nanti pada saat komoditi ini mulai ada tanda-tanda downtrend nah teman-teman bisa nih mulai belanja saham-saham yang di luar sektor komoditi dan tapi Dharma definitely layak sih untuk dijadikan watchlist atau diperhatikan baik wah thank you banget nih bro Albert buat semua insightnya jadi kalau kita rangkum teman-teman ya dari awal tadi perbincangan kita dengan kok Albert bahwa sejak awal kok Albert memang tetap ngeliat kondisi Ukraine dan Rusia ini masih belum ada tanda-tanda ada perbaikan walaupun kita lihat dari secara kondisi sekarang udah dua kali perundingan pun masih belum ada titik temu dan ini akan membuat harga komoditas dalam jangka pendek ini masih akan terus sepertinya tetap tinggi seperti hari ini dan masih ada beberapa saham tadi yang di mention itu yang paling aman adalah call kalau kata dari bro Albert dan nanti teman-teman bisa nonton lagi videonya saham-saham stock picknya apa nah thank you banget bro Albert ya buat semua insightnya malam hari ini di tiktok kita malam hari ini setiap kali ko Albert ini muncul nih banyak banget yang bilang ini ngefans berat sama ko Albert tadi komennya banyak banget seperti ini makasih ya semua ya buat yang teman-teman yang belum kenal sama ko Albert jangan lupa untuk bisa subscribe youtube-nya ko AG namanya AG Invest dan juga kalau mau nanya-nanya gimana bisa konsultasi sama ko Albert ya bisa nanti teman-teman hubungin kemana bro telegramnya ya jadi teman-teman kalau kepingin nanya tentang saham ataupun gabung dengan grup premium AG Invest bisa hubungi di telegram kami di AG Invest Admin ya jadi teman-teman disitu bisa tanyakan bagaimana cara ikut join dan juga kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan bagaimana didaftar juga di Sukor kita bisa sekalian bantu nih untuk pendaftaran jadi teman-teman tidak kebingungan bagaimana cara buka rekening gitu jadi di telegram at AG Invest Admin nah makanya teman-teman yang belum punya akun langsung aja tanya di grup admin nya AG Invest gimana cara buka rekening di Sukor Sekuritas nanti ko Albert bisa bantu dan juga nanti bisa counseling langsung bersama dengan ko Albert di grup AG Invest nah teman-teman itu saja ya semua perbincangan kita pada malam hari ini semoga membantu teman-teman untuk trading plan di minggu depan dan tetap cuan semuanya dan semoga teman-teman sehat selalu dan sampai ketemu lagi di TikTok kita berikutnya thank you ko Albert ya buat waktunya thank you dan bro Henry thank you semua teman-teman selamat malam selamat malam semua malam yuk bye-bye mohon pamit semuanya yuk bye-bye selamat malam